Soal P3K, guru kelas SD, kompetensi teknis pedagogik IPS, dan kunci jawaban. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting, karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator Yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan B. Manager Yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan C. Administrator Yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah D. Motivator Yang memberikan langsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan Jawabannya adalah A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan Pembahasannya Dalam pendekatan inkuiri, guru tidak berperan sebagai sumber belajar Karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen Sehingga, guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator Sintak pembelajaran inkuiri yaitu 1. Penyajian masalah 2. Verifikasi data 3. Melakukan eksperimen 4. Merumuskan penjelasan 5. Melakukan analisis data Tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif Agar peserta didik dapat belajar secara mandiri Guna menyalurkan rasa ingin tahunya Sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna Dan bermanfaat bagi kehidupannya Di samping itu, tugas penting lainnya mengarahkan dan memotivasi kehidupannya Serta didik tidak putus asa dan terus bersemangat untuk belajar mengeksplor alam dan lingkungannya Dalam konteks di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah A Karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inkuiri Di luar kelas adalah mengatur, menunjukkan, dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik di dalam lingkungan tersebut Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajari PS di kelas 5 Di SDN Ciputat 7 Kecamatan Ciputat, Kota Tanggerang Selatan, Provinsi Banten Pada pembelajarannya, di kelas Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model A. Mencari kesamaan konsep B. Bertukar pasangan C. Menyatukan gagasan atau ide D. Merumuskan jawaban E. Mencari pasangan Jawabannya adalah E. Mencari pasangan Pembahasannya Model make a match berkontribusi membantu siswa dalam memahami materi melalui permainan mencari kartu jawaban dan pertanyaan Disamping memberikan kesan yang menyenangkan, model pembelajaran tersebut membantu meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam menemukan dan memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah C. Menggunakan media film dokumenter sejarah D. Membuat replika peninggalan sejarah E. Menonton film kolosal di bioskop Jawabannya adalah B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah Pembahasannya Proses pembelajaran langsung Untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha Yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan Baik artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha Seperti Trasasdi Candi Istana Bahkan museum yang relevan Sumber yang sifatnya gambar Film dokumenter Membuat replika tidak bisa digunakan pembelajaran langsung Soal selanjutnya Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari Dan pengaruhnya pada musim di Indonesia Maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta benda-benda langit B. Google Map berbasis Android C. Peta tematik berbasis Android D. Peta buta berbasis multimedia E. Animasi tentang revolusi bumi Jawabannya adalah C. Peta tematik berbasis Android Pembahasannya Media pembelajaran berbasis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan, mengidentifikasi, pergerakan matahari, dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah Peta tematik berbasis Android Yang tersedia Merupakan aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik Peta benda-benda langit dan Google Map belum ada dalam Android Demikian juga belum tersedia dalam bentuk animasi Peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia Terima kasih telah menonton!